Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Di sini saya akan menjelaskan Bagaimana cara identifikasi Rhodamine B pada lip cream Dengan metode rapid test kit Sebelumnya Perkenalkan nama saya Failia Antasya Dengan NIM19046 Dari Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Video ini saya buat Untuk memenuhi tugas dari Dosen Bapak Apotekar Nah jadi Identifikasi kali ini Kita akan menggunakan Metode rapid test kit Apa sih rapid test kit itu? Rapid test kit adalah Alat uji cepat yang digunakan Untuk mengidentifikasi Bahan-bahan berbahaya Pada produk yang digunakan Mengandung bahan berbahaya Seperti borax, formalin Metanil yellow Dan rodamin B Yang penggunaannya Tidak boleh digunakan Pada pangan Ataupun kosmetik Nah rapid test kit Rhodamine B ini Terdiri dari dua Larutan ya Yang pertama ada Reagen rodamine 1 Berisi larutan SBCL5 Atau Stibium klorida Dalam HCL5N Yang kedua Yang kedua yaitu Ada Reagen rodamine 2 Berisi larutan Toluene Atau Methylbenzena Yang selanjutnya Yaitu ada Prinsip kerja Dari rapid test kit Rapid test kit ini Menggunakan Reagen Yang apabila Berikatan dengan Rodamine B Akan memberi Warna ungu Pada sampel Yang positif Mengandung rodamine B Perubahan warna tersebut Terjadi karena Adanya Pembentukan Senyawa kompleks Bewarna ungu Dari rodamine B Dengan garam Antimon Yang larut Dalam pelarut organik Alat yang digunakan Yaitu Yang pertama Ada tabung reaksi Dan rak tabung Yang kedua Ada Baker gelas Yang ketiga Ada gelas ukur Yang keempat Ada Sepatel Yang kelima Batang pengadu Dan yang terakhir Pipet tetes Bahan yang digunakan Yang pertama Ada Air yang sudah Dididihkan Atau air panas Yang kedua Ada lip cream Yang ketiga Ada Reagen Rapid test kit Rodamine B Dan yang terakhir Ada Larutan baku Rodamine B Langkah pertama Kita timbang Sample lip cream Kurang lebih 2 gram Lalu Kita larutkan Dengan air Yang sudah dididihkan Tadi Atau air panas Sebanyak 10 ml Tuangkan ke dalam Baker gelas Aduk hingga Mengeluarkan warna Setelah dingin Ambil Larutan uji Sebanyak 3 ml Dan masukkan Ke dalam Tabung reaksi Lalu Tambahkan Larutan Baku Rodamine B Kurang lebih 5 tetes Untuk Membuat Kontrol Positif Lalu Diadu Tambahkan Reagen Rodamine 1 Sebanyak 1 tetes Dan aduk Hingga Homogen Kemudian Tambahkan Reagen Rodamine 2 Sebanyak 3 tetes Dan aduk Hingga Homogen Setelah Setelah Amati Perubahan Warna Pada Larutan Uji Apabila Larutan Uji Berubah Warna Menjadi Ungu Maka Larutan Uji Positif Mengandung Rodamine B Langkah Yang Kedua Yaitu Pengujian Pada Sampel Yang Tidak Diberikan Larutan Baku Rodamine B Pertama Kita Masukkan Larutan Uji Kedalam Tabung Reaksi Sebanyak 3 Tambahkan Reagen Rodamine 1 Sebanyak 1 Tetes Dan aduk Hingga Homogen Kemudian Tambahkan Reagen Rodamine 2 Sebanyak 3 Tetes Dan aduk Hingga Homogen Setelah Itu Amati Warna Pada Larutan Uji Nah Pada Larutan Uji Kali Ini Tidak Mengalami Perubahan Warna Menjadi Ungu Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Sampel Negatif Rodamine B Berikut Ini Adalah Perbandingan Antara Sampel Yang Positif Rodamine B Atau Kontrol Positif Dengan Sampel Yang Negatif Rodamine B Baiklah Itulah Tadi Cara Mengidentifikasi Rodamine B Pada Lip Cream Dengan Metode Rapid Test Kit Terima kasih Sudah Menonton Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Saya Failia Antasia Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax